Halo guys, welcome back to my channel, kembali lagi bersama gue dengan Yus Kali ini gue akan bahas seputar ebay di 2024 ya Jadi kali ini kita akan bahas tentang ebay Nah ini ebay gue baru bikin ya guys Jadi G Primary TCG ini adalah ebay terbaru gue Ebay gue yang lama bagaimana? Tetap jalan, cuma kenapa kita bikin yang baru ebaynya Disini gue mendapatkan limit yang lebih besar Tapi ya alhasil kalian harus build feedbacknya, positive feedbacknya, penjualannya itu harus dimulai dari awal lagi Jadi kalau kalian tanya kenapa gue bikin ebay baru ya karena guys kalian di 2024 bisa bikin ebay baru gitu kan Ya gak masalah gitu Jadi bukan alasan wah telat nih gitu Gak juga guys Jadi kalian bisa memulai dari sekarang Buat yang baru memulai Dan gue akan bahas tentang fee ebay di 2024 itu berapa guys Oke lanjut Jadi pertama kenapa gue akan bahas fee nya dulu guys Jadi pertama kita harus tau ya potongan dalam suatu platform ini berapa gitu Kita akan bahas di yang sebelah dulu guys ya Yang lokal Tokopedia Di sini tanggal 1 Mei 2024 Kategori untuk Tokopedia semua itu naik ya guys Kebetulan barang gue adalah barang hobi yaitu kategori grup B itu naik di 5,5% dari yang sebelumnya 3,8% Jadi naiknya lumayan cukup signifikan ya kalau kalian untuk yang ini pasti termasuk saya juga pasti merasakan perubahan yang lumayan besar gitu Tapi ya inilah dunia platform e-commerce jadi kita harus mengikuti gitu Untuk ebay sendiri itu masih sama Tidak ada perubahan dari tahun lalu Yaitu kalau saya merumuskan dengan rumus yang standar Itu ada di 17% Jadi kalian gampang ya tinggal ngurangin aja Misalnya contoh Kita contoh ini misalnya guys ya Ini kan gue jual 350 dollar Yaudah kira-kira bersihnya itu berapa Ya 350 kurangin 17% Nah itu tanpa kalian pakai sponsor ads atau top ads lah Ibaratnya kayak di ebay pun ada ya buat sponsor gitu Oke kita akan lihat langsung aja Tapi kalau 17% itu nilainya fix pasti enggak? Enggak Biasanya gue mengurangi 17% itu kalau di bawah 100 dollar Jadi sebenernya kalau kalian di bawah 100 dollar Udah pasti harganya itu minus gitu guys Jadi kalau gue kan biasanya kayak tadi ya Ini kan contoh ya Contoh disini 350 Kira-kira bersihnya kalian dapat berapa sih? Kurang lebih ya Kalau di atas 100 dollar Itu dikali 10 ribu guys Jadi kalau misalnya 100 x 10 ribu sejuta Jadi kalian cuma dapat bersih sejuta Tapi kalau 350 kayak gini Misalnya contoh ini laku di harga 350 ya Tapi jarang sih kalau di ebay itu Biasanya orang pasti offer-offer ya Jadi jarang banget kayak kita pasang 350 Lakunya di 350 itu jarang banget gitu Makanya kenapa gue selalu mark up di harga di ebay Jadi pada saat orang offer atau nawar gitu ya Jadi gue ada chance buat menjual barang Kalau kita udah kasih harga bottom Ditawar lagi ya Gimana gitu guys? Gimana jualannya? Oke kita akan contohkan disini ya Ini adalah barang-barang gue yang udah laku Kita contohkan satu ini ya Ini yang sudah ada feedbacknya Positif feedback dan ini positif feedback Gue contohin yang ini aja Kita lihat view order detail Jadi disini gue jual di harga 180 ya Nah potongan misalnya stack Ada transaction fee Ada add fee standar gitu Total earning 136 Ini belum dipotong dengan biaya pengiriman Jadi biaya pengiriman itu Kalian nombokin duluan guys Dan untuk berapa biayanya Kalian bisa cek di EMS ya Seperti yang gue bilang sebelumnya Kalau EMS Biasa pengiriman ini kan contoh ke United States ya Kalau mereka Itu kurang lebih 500 ribu rupiah Jadi contoh 136 x 15 ribu gitu ya Total berapa? Dikurangin 500 ribu Itu kalau kalian pakai EMS Tapi kalau kalian pakainya kurasi Kemungkinan ya kurang Ini kan gue pakainya juga yang ekspres ya 450 ribu 470an lah Ya kurang lebih sama 500 ribu Jadi ya kurang lebih sama Kecuali kalian mau pakai yang biasa Atau pakai yang ekonomi Mungkin cuma sekitar 200 ribuan gitu Cuma resikonya disini berbeda ya guys Kalau misalnya contoh resiko untuk Barang pengiriman kayak gini nih Maksudnya Barangnya gak sampai gitu Yang disana ya Kalau pakai yang ekspres itu Baliknya ke kita dengan cepat Tapi kalau pakai ekonomi Mungkin sekitar 2-3 bulan Barang ditumpuk dari Singapur Singapur baru ke Indonesia Nah baru bisa dibalikin Jadi barangnya lumayan lama Kalau kalian pakai ekonomi Resikonya tinggi sekali gitu ya Tapi kalau misalnya kalian menjual barang-barang yang murah Nilai 70 dolar 80 dolar Ya kenapa enggak pakai yang ekonomi Kalau pakai yang ini boncos guys Gak mungkin gitu Ini biasanya gue pakai yang Apa? Pakai yang fast gitu ya Atau yang cepat Ya 500 ribuan Itu kalau di atas 150 dolar Karena baru ketutup guys Kalau di bawah itu Kayaknya boncos juga gitu Oke kita lihat Ini untuk Limitnya kan Kalau misalnya kalian baru banget ya Baru banget tuh limitnya lumayan Kecil ya Ini gue dapet limit lumayan gede Jadi bisa menjual sampai kurang lebih 2 miliar gitu ya Totalnya Atau 3 ribu barang Untuk limit Ebay gue Ini Ebay baru ya guys Jadi bukan Ebay yang lama Ini baru bikin Feedback cuma 2 Jadi bener-bener baru guys Bener-bener baru Yang 5 itemnya Sold cuma 5 gitu Kalau dilihat disini Penjualannya Mana ya penjualannya Nah ini Last 90 days 500 Ya lumayan lah guys ya Lumayan Jadi salat kejulan 3 bulan Eh as 3 bulan Tapi ini gue baru jual Kayaknya baru 1 bulan Nih 3 1 hari Berarti kurang lebih ya Baru sekitar 1 bulan lebih lah ya Nah Kalau kalian tanya Berapa lama sih Kalau Ebay baru itu Cair duitnya ya Jadi Ebay baru itu Kita lihat disini Jadi kita contohkan Kayak ini kan udah dapet feedback Kalau feedback Kalau feedback Dia langsung cair Tapi kalau contoh Kayak ini kan Belum 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 Diterima ya guys Jadi kita akan lihat Kalau kalian terima Order Itu pada tanggal Berapanya gue terima Nih Maret 22 Itu kemungkinan cair 24 Mei Jadi kurang lebih 2 bulan guys Kalian harus bersabar ya Berarti 60 hari Tapi Ada Ada kemungkinan Lebih cepat Kalau Kasusnya itu Sama kayak Yang ini guys Jadi yang ini kan Sudah diterima Harusnya sekitar Tanggal 24 juga Tapi karena Sudah diterima Dan dapat Positive feedback Langsung Cair guys Jadi Fan statusnya Langsung masuk Ke Pioneer kalian Disini untuk Ebay Masih pakai Pioneer guys Jadi kalau kalian Ada yang Kemudian kan gue baru Bikin juga Akun baru Bukan punya gue ya Jadi gue akan Coba Gue akan Menggambarkan Cuma gue akan Menceritakan sedikit Pioneer itu Agak sulit Di connect Awalnya ya guys Jadi Ebay baru Dengan Pioneer itu Agak sulit Connectnya Tapi kalian Kalau misalnya Ada bermasalah Misalnya Kekurangan data Atau apa Padahal kalian Udah Semuanya Udah Beres deh Harusnya gitu Kalian bisa Contact Ke Pioneer call center Ada di Kalau gak salah Di aplikasi Pioneer itu ada hubunginya Itu kalian cek Di bawahnya Comment aja Kenapa ini gak bisa Bisa gitu Nanti akan dibantu Lama CSnya Jadi untuk Awal sih Itu doang Yang sulitnya Untuk Pioneer ya Tapi setelah udah Connect Easy banget Jadi kayak Kalian mau jualan Atau apa Semua kayak Lebih mudah Gitu guys Oke Gue akan Jawab Tiga pertanyaan Dari komen Kalian ya Yang di bawah Jadi gue akan Jawab Tiga pertanyaan Yang lumayan Menarik Buat gue Oke Yang pertama Bang Apa bener Kalau habis Buat akun Ebay harus Didiamin dulu Atau Atau dipake Beli dulu Minimal Satu bulan Apa Boleh langsung Dipake Buat Jualan Akun Ebay langsung Bisa dipake Enggak Bisa Selama sudah Dikonek Dengan Pioneer Jadi gak Harus Nunggu sebulan Diamin Gitu Enggak Kalian pake Ajal Gitu Cuma ya Resikonya Kalau akun Baru Seperti akun Goyang Ini ya Jadi setiap Penjualan Itu Akan Tertahan Duitnya itu Kurang lebih Dua bulan Jadi Emang Gak bisa Buru-buru Banget Tapi gini Kalau akun Ebay kalian Sudah Bagus Atau Sudah Track Rekodnya Bagus Kayak akun Ebay gue Yang pertama Itu Bahkan Sebelum Kalian Kirim Misalnya Contoh Hari ini Dapet orderan Besok Itu Sudah Cair Duitnya Jadi Kalian Belum Kirim Aja Itu Duit Sudah Masuk Gitu Nah Cuma Jeleknya Kalau Misalnya Nanti Tiba-tiba Pas Pengiriman Kalian Ada Bermasalah Atau Ada Komplain Itu Kalian Akan Ada Dana Tertahan Misalnya Contoh Pengiriman Kalian Misalnya Contoh Sudah Banyak Jadi Tiap Hari Ada Penjualan Itu Ada Yang Ditahan Senilai Dengan Total Yang Bermasalah Atau Kalau Emang Tidak ada Dananya Biasanya Menggunakan Kartu Kredit Yang Link Yang Keling Yang Keling Maksudnya Kartu Kredit Kalian Yang Keling Nah Itu Akan Ketahan Berapa Biayanya Jadi Ebay Itu Kalau Udah Sering Jualan Gak Ketahan Gitu Tokped Kan Kalau Barang Belum Diterima Belum Cair Nah Kalau Ebay Itu Udah Cair Duluan Tapi Untuk Akun Yang Udah Lumayan Jalan Lama Kalau Masih Baru Ketahan Kayak Gini Bisa Dua Dua Bulan Bakal Ada Yang Dia 25 Hari Paling Cepet Oke Lanjut Pertanyaan Kedua Bang Kok Saya Akun Pemula Kenapa Tidak Bisa Pasang Harga Di Atas 500 Dollar Soalnya Saya Jual Barang Koleksi Oke Ini Bagus Jadi Untuk Sekarang Kemarin Kan Gue Baru Bikin Lagi Akun Bukan Yang Yang Punya Orang Yang Baru Di Link Pioner Itu Untuk Akun Awal Nggak 500 Lagi Sekarang Udah 3000 Komen Di Bawah Kalau Misalkan Ada Yang Masih 500 Gue Akan Coba Bantu Tapi Harusnya Sekarang Minimal Akun Baru 3000 Dollar 3000 Dollar Atau 50 Product Udah Lumayan Oke lah Gitu 3000 Dollar Udah Lumayan Oke Banget Gitu Ya Tapi Kalau Misalnya Kalian Dapat Masih 500 Dollar Comment Di Bawah Guys Comment Di Bawah Tanya Tanya Kalau Onkos Kirim Pake Dana Kita Sendiri Dulukah Atau Nanti Diganti Bingung Saya Untuk Onkos Kirim Keluar Negerinya Jadi Untuk Onkos Kirim Kita Akan Nombok Duluan Dipastikan Kita Akan Nombok Duluan Jadi Kayak Gini Gue Pengiriman Ada 5 Produk 5 5 Kiriman Itu 5 5 Gue Nombok Duluan Kalau Tanya Cairnya Kapan Cairnya Setelah Dapat Feedback Kayak Gini Atau Setelah Batas Waktu Yang Udah Ditentukan Sampai 24 Mei Jadi Kalian Harus Sabar Sabar Aja Kalau Untuk Jual Di Awal Emang Kita Butuh Modal Jadi Kita Butuh Trust Dulu Dari Ebay Dari Pembeli Di Ebay Baru Kita Bisa Panen Jadi Jadi Nggak Bisa Buru Buru Tapi Pelan Pelan Kalian Akan Build Namanya Apa Build Toko Kalian Yang Lebih Baik Jadi Nggak Kayak Jual Di Lokal Kalian Baru Bikin Toko Baru Udah Bisa Power Merchant Udah Bebas Ongkiri Dan Lain Lain Jadi Kalau Di Ebay Ini Kalian Butuh Trust Dulu Trust Toko Kalian Kepada Bayar Bayar Yang Ada Di Dunia Oke Pembahasan Ebay Kali Ini Sampai Sini Aja Jangan Lupa Like Share And Subscribe Channel Gue Dan Nantikan Tips Berikutnya Ini Kan Contoh Ebay Baru Kenapa Kok Bisa Langsung Jual Dalam Sebulan Dapat 5 Penjualan Nanti Gue Akan Kasih Tips Nya Di Next Video Jangan Lupa Comment Di Bawah Seputar Pertanyaan Pertanyaan Apa Yang Kalian Ingin Tanyakan Untuk Seputar Ebay Oke Guys Dan See you Bye Bye Bye